Ada mbak-mbak sekarang satu cewek, terus mbak masak, mbak jualan satu, mbak masak satu, terus Reza editor kreatif 5, udah 5, eh kreatif sama I.O. 6, kreatif 1, kreatif sama I.O, kreatif 6, I.O. Halo, selamat datang kembali lagi di Youtube channel saya, Youtube channel guys, akhirnya aku baru kebeli mic guys, tuh mic aku, yeay, orang kaya, tadinya aku belum kebeli mic, terus aku berdoa, aku bilang, pasti udah bikin film, sampai kru film, kru Youtube aku ada yang ngeledekin aku loh guys, aku bilang aku bikin sutradara, oh kamu harus punya miliaran, aku bilang gak usah aku pakai HP aja, Ya, karena aku orang kaya, terlalu lu mau mundur, yaudah gue mundur, yaudah, sampai hari ini gue punya kameramen baru, editor baru semuanya, Tuhan sediain semuanya karena Tuhan, terus ini mic baru, ini kita punya ada banyak, kadang-kadang bikin film, jadi kemarin gue beli totalnya 1 miliar lah, kurang lebih di bawah 1 miliar, sombong amat. Guys, hari ini gue gak tau kontennya apa, jadi intinya ngikutin gue aja seharian, gue mau kemana, kalian harus ngikutin gimana sih cara kerja pengusaha 50 perusahaan, dan juga aku artis termahal di Indonesia, gimana sih setiap harinya. Mungkin kalian pikir karena 50 perusahaan, kalian pikir aku kerja terus, no, aku malah main-main terus, liat aja nih, aku malah buang sampah, harusnya kan bisa pakai mbak, aku gak pakai mbak, semuanya aku. Ini aku udah kekumpul sampah, aku paling suka hobi mengumpulkan sampah, ini juga ada ceritanya, dulunya itu aku gak suka bebenah, tapi karena dulu aku susah, aku sampai marah, kenapa sih aku susah gitu, terus akhirnya aku belajar untuk sederhana, akhirnya apa, tau gak kalian, aku tuh suka banget memberes-bereskan sampah. Nah, aku udah ketemu barang-barang sampah, karena aku kalau nyetir kan aku gak pakai supir, supir aku udah pecat, karena bawel, terus aku kesini, kesini, ini dapetlah sampah, sampai ke ujung-ujung, karena mobilnya kan besar guys. Hari ini kita mau ke, apa, ke kurusin badan, 20 juta lagi yang harus aku keluarin koceknya, setiap minggu, bayangin aku harus kerja keras, yes, ketemu, ketemu, yes, yes, terima kasih. Aku ketemu sampah, tong sampah, aku tuh liat apartemen, kalau aku beli rumah, atau beli satu tower apartemen gini, aku liatnya, dari tong sampah, fotoin tong sampahnya, ini, ini masuk kriteria pingkan, tong sampahnya kan diplastikin gini, which is ini aman, tetot, aman. Oke, kita berangkat, nanti kita beli makan di jalan. Jadi anak-anak udah makan, aku cuma makan sesuap guys, karena aku biasanya, ya ini buru-buru terus kemana-mana, tapi seperti kalian lihat, kerja aku santai, tapi aku punya 50 perusahaan. Nah, kita mau menuju Jakarta, di perumahan aku ini guys, di kondominim aku nih, orang kaya semua guys, gak ada yang biasa aja kayaknya ya. Tapi gue gak bilang orang kaya tuh hebat, enggak, karena orang kaya juga banyak yang miskin, menurut gue, karena orang kaya tapi ngegaji pegawai pelit. Itu contoh orang kaya miskin, orang kaya yang gak memanusiakan orang, orang miskin, tapi orang gak punya, yang kaya, banyak juga. Contoh, tukang-tukang sayur yang baik hati, wah itu mah kaya banget dia. Sebenernya lebih kaya adalah orang yang mungkin terlihat miskin, tapi dia berkorban untuk orang lain, itu sebenernya lebih kaya, daripada orang yang naik Ferrari terus bilang dia kaya. Emang, emang udah kaya, makanya itu lebih, ada orang yang gak mementingkan ahlaknya, apa, gak mementingkan apa yang dia punya, melainkan dia selalu berbagi, kayak nyokap gue. Dia gak punya apa-apa, tapi hidupnya berbagi terus, sebenernya nyokap gue yang paling kaya di muka bumi ini. Bukan kita orang, kalau kita masih ada matematikanya ya. Makasih buat teman-teman yang udah like and subscribe, udah sampai puluhan ribu ya, dari kita berapa ribu, Sa, sebelumnya? Dari, wow, good job, dari 5 ribu sekarang jadi 30 ribu, wow, udah naik 6 kalinya. Makasih nih buat tim edit sama kameramen kita, makasih banyak, udah bekerja dengan sangat profesional, mau jam berapa aja, mereka siap, hebat. Tapi harus lebih baik lagi dari hari ke hari, harus lebih detail lagi dari hari ke hari, dan katanya, 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 dapet pujian juga dari orang-orang, editannya lebih bagus, dan lain sebagainya. Nah, jadi makasih buat kamu yang like and subscribe, jangan lupa like and subscribe yang banyak ya, guys. Jadi, pokoknya ini tim kita, kita boleh lebih bagus, tapi goal kita bukan bagus dan dipuji, tapi gimana besok tuh lebih baik lagi dari besoknya. Nah, doain nih guys, aku lagi ngambil lighting, besok bungkus cerita minggu ini ya, mudah-mudahan Senin, kita udah bisa shooting filmnya kita, dan castingan kita juga udah bisa jalan nih film ABG kita. Ya, doain aja ya guys ya, kita kemarin kan Mbak Masak, ini kan Mbak, Mbak Jualan, Mbak Jualan ada satu nih udah, Mbak Masak datang lagi besok, eh hari ini satu lagi Mbak Masak. Terus kreatif juga datang lagi nih, kreatif, berarti kan itu rame tuh, ada beberapa orang, ada Mbak Sekarang satu cewek, terus Mbak Masak, Mbak Jualan satu, Mbak Masak satu. Terus, Reza, editor, kreatif, 5, udah 5, eh kreatif sama I.O, 6, kreatif 1, kreatif sama I.O, kreatif 6, I.O, 5, 5, 5 lah, 5, 5, 5 orang. Itu, kalau masak di 3 bedroom, sama si editor ribet gak ya, di 3 bedroom, gak bisa ya, soalnya asap-asap gitu ya, terus bumbu-bumbu, cabai, kalau banyak orang ya. Oh iya, soalnya jadi kreatifnya, jadi gak kreatif ya, kalau banyak orang butuh tenang kan dia. Hah, karyawan aku banyak banget guys. Itu 5, kita mau menuju di kantor aku sendiri aja, udah mau berapa banyak deh, puluhan guys. Ini setiap tahun ini menambah karyawannya, bisa sampai 1 juta karyawan yang ada di aku, bisa sampai. Karena seluruh bangsa Indonesia, aku calon presiden yang aku ajukan. Ini bisa, Indonesia bisa makmur ini kalau saya yang jadi presiden ya. Makanya. Iya, tapi kan kalau kamu mau jadi suami aku, kamu mesti nunggu surat cerai aku jadi. Iya, dulu aku emang suka sama kamu, suka banget. Tapi kan sekarang aku lagi nunggu surat cerai. Enggak loh, maksud aku, kamu sama aku jalan aja filmnya dulu. Kan yang kita buat itu loh, yang kamu jadi suaminya, aku jadi istrinya. Gak usah nunggu surat cerai. Nanti, kalau itu kan emang acting, lagian juga kita gak ada apa-apa hubungannya. Cuma, nanti kalau udah seret cerai jadi kita mau nikah, yaudah langsung aja. Cuma ini buat film, buat film dulu yang gak bisa lah. Kalau kamu maunya ciuman di TV, mana bisa ciuman di TV? Kan di sensor lah, gak usah. Ini kan film bohongan. Ini nanti kalau habis syuting kamu, tepon aku lagi deh ya. Kamu suka gak papahnya diganti, papah baru? Dia baik sih orangnya. Daddy suka lucu-lucu. Daddy kamu juga baik, kamu lucu juga. Luke mau dadinya Luke apa dadi baru? Apa dua? Dadinya ada dua. Kayak Cici. Cici kan punya dadinya Cici, punya daddy baru juga. Lu mau punya daddy satu apa daddy dua? Sepuluh. Udah kayak mamanya punya suami sepuluh. Halo. Halo Kak, iya. Maaf nih baru urusin lagi. Soalnya, soalnya. Ya, iklannya mau story IG aja atau mau brand ambasador, kan tanya-tanya lagi, Kak. Sekarang kota short, ya. Bukan itu. Iya, bener-bener. Paling kalau kayak gitu, kalau di 200 juta gimana, Kak? Oh, iya. Boleh. Oke. Nanti si Sari juga udah bilang 200 aja. Nanti ditanyain ke banding-banding. Kalau nanti kan ada harga-harganya. Yang penting fotonya di beli itu 200. Nanti minggu IG-IG-nya nanti mempelai WA ya. Belum, tapi nanti kita ada di berapa Cici gitu. Nanti bisa didiskusi kalau kayak gitu keempat. Nanti diajuin dulu, nanti kabarin aja ya budgetnya berapa. Iya, mau kasih. Halo. So, um, I want to know, uh, how much is the fee for elementary school? Is it school in Indonesia? Is it BSD City, right? Uh, yeah. How much the fee for elementary school, please? Uh, how much, pardon me, how much, how many dollar? One thousand dollar, one thousand, one thousand dollar for, uh, tuition. And how about the, the enroll fee? I'd rather to have a English teacher for my kids, actually. Yeah, I used to go to Jakarta International School. I used to have my daddy, uh, we, we, we normally go to Jakarta International School. But I think I'm too kind of far from BSD, that's why I'm looking for the nearest, the nearest from my house, yes. Mahal juga guys, fee-nya. Lagi nelfonin sekolahan anak. Tapi kita nggak perlu mahal sebenernya, guys. Tapi perlunya itu yang bagus. Yang aku nggak pengen tuh sekolah yang terlalu belajar gitu, guys. Sabar-sabar, mommy driving. Hi, Dan, how are you? Are you guys still in Los Angeles? Yes, oh my god, I'm so, I'm so missing you, guys. Yeah, you know, like you still remember me, right? Yes, do you remember about, uh, the music that I wrote in your studio in Los Angeles? Yes, I was about to move, not, not really move. I want to go to America, maybe next year. Yeah, we should meet, I know, like the artist in Hollywood also, yeah. The crew of, uh, Beyonce, it's also gonna be there in our meeting, yes. I'm gonna meet, uh, JC Productions too, yes. We are going to meet, uh, Damon Elliot and many more, that's why. Uh, teman-teman, tim aku music di Los Angeles. Mereka lagi buat music aku for coming to international, uh, show. So, I'm kinda like, uh, I'm gonna tour around the world, like, in the next one or two years. I'm not gonna be in Indonesia so long. Karena aku bakalan tour around the world, guys. Doain ya, teman-teman, buat single aku in English. Aku bakal tour seluruh dunia sama Beyonce juga, sama Maria Cary juga, ya. Hopefully it's become true, ya. Bakal menjadi nyata, ya. Tapi, uh, nggak dengan Beyonce pun juga, dunia harus punya pinkan membo. Dunia harus punya pink membo, uh, di dunia. Yang membawakan lagu-lagu yang international. So, everybody like, I can go to Morocco, I can go to Australia. So, Australia have to know there's a great singer from Indonesia. Indonesia, and America have to know there's a good singer. So, you know, like, uh, kenapa Indonesia nggak coming dengan new artist yang bisa kita bikin kayak Blackpink-nya di Korea? So, Korea can do it, Indonesia harus bisa buat, menurut aku, ya. Jadi, kita harus percaya diri, what we can do, that we can make our international single. Yaudah lah, guys, ya. So, we have to make big things. Kita tuh kalau mau sukses harus ngomong-ngomong yang hal-hal besar, guys. Bukan halu, bukan. I'm totally waras, guys. Karena kita udah nyampe di tempat burukin badan. Tapi siluk bikin, terus telat pake pempes. Jadi, ini aku lagi bingung nih, pake apa nih. Karena, ini bahasa juga. Karena. Iya, lu, turun, lu, sayang, turun. Karena pempesnya nggak bawa. Oh, ini pake pempesnya. Aduh, untung bawa pempes. Tadi udah bawa. Ini nih, temen-temen. Ebuh kan aku. Udah. Udah on time dateng, ya. Udah, yuk. Lagi pakein pempes. Anak. Tapi, lupa bawa celana. Iya, lu, kan. Kamu gede banget sih, lu. Ya Allah. Pake siang, dok. Eh, bukan, dok. Hai, bro. Eh, pake-pake, pake. Pake, pake, sebentar. Mak, boleh minta belasih nggak? Iya, dok. Minta belasih nggak? Eh, dok. Pake siang, dok. Nanti nggak apa? Iya, lu, ya. Ini lupa bawa celana ya, Luke, ya, atau dia? Minta Luke, tapi udah jadi. Iya. Umur berapa? Dia? Dia umur berapa ya? Umur berapa, Pak? Emang, emang. Kamu. Oke, guys. Tadi kita baru aja selesai dari di perawatan tubuh aku yang dikurusin. Dan setiap minggu aku harus treatment yang puluhan juta harganya. Udah gitu, pinggang aku udah turunan. Bentar ya, ada telepon. Cep. Ada telepon yang mau kerja, gitu. Halo? Halo? Iya. Jadi, temen-temen, ini kan aku sambil murusin nih, ada orang kerja, gitu. Cariwan aku, telepon-telepon ini. Nah, aku mau kasih tau nih, ada orang-orang ya yang mau kerja. Bahkan banyak orang yang nggak punya juga, nggak sedikit juga, gitu. Aku mau kerja, ada juga yang keluarga aku juga. Aku mau kerja, tapi nggak punya semangat. Jadi gini, kerjaan selalu ada. Dan rezeki aku selalu ada untuk aku bagikan ke orang-orang yang mau kerja. Maksudnya rezeki dari Tuhan ya. Aku cuma perantara aja. Nah, tapi ini orang nih nggak punya uang banget, gitu ya. Nggak punya uang, rumahnya kasihan, gitu. Terus anaknya banyak. So, aku lihat susah banget hidupnya. Nah, terus ketika di telepon, gitu. Mereka kurang semangat. Jadi kayak misalnya, Pak, masih mau kerja nggak? Kan kemarin suruh nunggu satu minggu. Tapi nggak sabar mungkin. Terus setidaknya kalau nggak mau kerja, ada kabar. Ini mah nggak dijawab kayak orang ngambek, gitu. Jadi harus rendah hati jadi orang, jangan cepat marah. Terus namanya kita kerja ya, apply kerja, udah gitu. Terus ada juga yang jadinya, jadi pindah ke rezekinya ke orang lain. Yang harusnya tadi aku mau bantu, dia punya anak empat. Dia kerja sama aku dan rumahnya kita mau pindahin ke kota yang lebih bersih. Tapi karena nggak diangkat teleponnya, nggak ada semangat. Itu yang kedua. Ada juga orang yang, Terus kemarin aku bilang, itu kan dia di kawasan Bogor ya. Aku bilang, Kamu cari di sebelah kamu ada rumah kontrakan. Ayo kita sewa. Itu biayanya 1 juta. Aku bayar sewa. Terus nanti kamu jualan baju. Aku kirimin baju. Terus kamu cek kamar mandinya, gitu. Terus suaminya juga mau kerja. Tapi, apa namanya, nggak ada, dia bilang masih ngambek, apa lah, miskomunikasi sama aku. Tapi, dianya selalu berpikir jelek. Udah dikasih tahu jangan berpikir jelek, tapi tetap mungkin nggak tahu gimana, gimana lah pokoknya. Jadi, keras gitu orangnya. Terus, juga nggak ada kemauan ya. Kalau ada kemauan, contoh ya. Kalau ada kemauan, orang bisa diangkat derajatnya. Kalau dirinya sendiri itu mau mengangkat dirinya sendiri. Contoh, kalau dia mau jadi kaya ya. Tinggal ikut aku aja. Maksudnya gini. Dia tinggal bilang aja, Udah, Kak, tadi gue udah survei rumahnya, toiletnya bersih, sesuai kata lu. Nah, dia karena merasa saudara atau apa, jadi nggak dikerjain. Akhirnya, job yang tadinya puluh-puluhan. Jadi, orang selalu ngeliat, terus dia selalu WA, di WA. Bayarannya berapa, Kak? Gajinya berapa? Nanti, hitungannya gimana dong? Kurang dong uangnya. Jadi, dia selalu mikir tuh gajinya berapa, gajinya berapa. Padahal dikerja juga belum, gitu loh. Maksudnya gini. Udah dibilang aman, udah gue bilang kontrak. Ah, udah aku capek nyeritainnya kalau nyeritain gitu. Udah, intinya banyak banget karyawan aku. Yang aku nggak pake. Dan aku udah mau pake. Tapi tetep jadi gini. Kekayaan itu nggak bisa pindah kepada orang lain. Dan sebenarnya kekayaan itu mau pindah kepada orang lain. Tapi orangnya sendiri yang... Apa ya? Nggak punya kemauan untuk bekerja. Dan nggak punya kemauan, nggak punya kerajinan. Dan nggak punya cita-cita. Tapi ketika di telpon, Kak, aku susah. Nggak punya ini, nggak punya itu ya. Jadi, mana bisa. Aku suka bingung orang-orang yang ibu rumah tangga. Alasannya gini. Saya kan ibu rumah tangga. Nah, gue apa kabar? Gue ibu rumah tangga juga. Anak gue banyak. Tapi dari rumah pun kalian bisa bikin macem-macem pekerjaan. Tapi basicnya aja karena males. Udah titik gitu aja. Udah diajarin biar sampai kita didempot. Juga kalau misalnya orangnya nggak mau berubah. Ya masih begitu aja. Ya udah keadaannya begitu aja. Susah terus. Tapi kalau orang... Makanya kalau di mal treatment orang-orang yang buat orang-orang kaya. Itu gampang. Maksudnya bukan lagi ngomongin kaya. Misalnya sama aja sih semuanya. Karena kalau kita bersama Tuhan pasti dibudahkan ya. Walaupun kita cuma megang ngomong 5 ribu. Tapi ini buat dunia ya. Buat orang dunia kan taunya. Makanya aku suka viralin kan aku orang kaya. Maksudnya gini. Orang-orang kaya itu makanya ada di antara kita tuh ada yang kaya banget nih. Rumahnya sedih gede-gede. Terus kemana naik pesawat jet. Kemana gampang. Kemana gampang. Karena apa? Rajin. Karena rajin dan dari dulunya susah. Tapi orang-orang yang sampai hari ini mungkin susah. Ada dua penyebab ya. Yang pertama takdir. Bukan takdir ya. Rejekinya mungkin lagi diuji. Yang kedua memang rejeki dari Tuhan. Ya dari Tuhan yang pertama. Yang kedua dirinya sendiri tuh males. Yaudah lah gas ya. Singkat cerita. Temen-temen jangan males. Karena nobody care of you. Gak ada yang peduli sama dirimu. Kamu boleh punya suami. Boleh punya siapapun. Tapi gak ada yang peduli sebenernya sama lu. Percaya gak sih? Suami juga punya urusan sendiri. Jadi bisa juga nyakitin kita selama manusia. Termasuk gue bisa nyakitin lu orang. Tapi. Kalau kita punya uang. Kalau kita punya kerjaan. Kita gak akan sakit-sakit amat. Dan kita gak akan mengandalkan orang lain. Karena kita punya uang kita sendiri. Makanya dari jaman gue jualan pisang goreng. Gue diketahuin orang bodo amat. Banyak orang kaya. Tapi jadi pegawai. Kalau gue kan jadi bos. Biarpun gue jualan pisang. Gue bos sampai hari ini. Ya tambah bosnya gitu. Yaudah temen-temen ya. Jadi kita sambil kita tutup aja temen-temen ya. Itu kesimpulannya buat hari ini. Kayaknya nanti kita lanjut lagi di vlog berikutnya. Makasih temen-temen udah ikutin kegiatan aku. Baru sepertiga hari udah panjang lagi lebar ya. Karena aku bawel orangnya suka ngomong. Dan aku sebagai motivasi ya. Buat temen-temen yang mau undang aku jadi motivator. Juga boleh undang aku. Oke sama temen-temen. Sampai ketemu lagi ya di vlog berikutnya. I love you guys. Bye.